Halo, wassalamualaikum. Kembali lagi bersama aku, Mariana Sestriwi. Jadi kali ini aku mau kasih info dulu yang untuk kalian. Mulai dari hari ini, aku akan upload 2 video baru dalam 1 video. Yaitu di hari Rabu dan hari Jumat. Jadi kalian bakal bisa lihat video aku lebih banyak lagi dalam 1 minggu. Untuk sekarang ini sih, aku ingin bikin tutorial turur gulung biru mozzarella. Jadi emang kebetulan juga kemarin itu ada yang request sama aku. Dia tanya gimana cara ngebuatnya. Jadi untuk sekarang, ini videonya untuk yang udah request ya. Cus aja. Eh, tapi sebelum kalian nonton videonya, Cukup aja aku subscribe, like, share, dan komen dulu dong video aku. Supaya aku berajar lagi untuk upload video-video yang baru. Yaudah, yuk lanjut. Kalau udah kalian klik subscribe-nya, komen-nya, share-nya, like-nya. Langsung aja kita tonton. Jadi sekarang aku udah sediain bahan-bahannya. Pertama, disini aku pake beefnya itu dari sosis aja ya. Jadi sosisnya ini udah aku cincang-cincang. Terus aku masak setengah matang sampai seperti ini. Ini setengah matang. Dan ini ada telur satu putir untuk nanti isiannya ini. Dan disini ada keju mozarellanya. Kemudian aku pake agar-agar plain. Dan disini ada dua putir telur untuk sebagain nanti kulitnya. Dan untuk bungunya itu aku paling pake garam. Dan ini ada bawang putih, bawang putih bumbu. Dan ini aku pake keju parmesan. Jadi biar enak aja sih ada rasa-rasa kejunya itu. Oke, teman-teman. Pertama, aku masukin ini dulu ya. Sosis yang udah setengah matang tadi. Sebagai isiannya. Ini. Ini dulu lebih cukup. Kemudian telur satu putir. Seperti ini. Kemudian agar-agar plainnya. Aku masukin. Ini satu bungkus ya, agar-agar plain. Kemudian ini kita aduk kayak gini aja, teman-teman. Biar biar merata. Ini udah rata. Aku mau masukin. Apa ini namanya? Bawang putih bubuk. Aku suka banget bawang putih. Jadi terserah kalian aja. Jadi untuk kalian mau pake bawang putih mau enggak, terserah. Dan takerannya terserah. Ridah kalian ya. Sekali lagi disini aku enggak. Ini takerannya. Karena kalau menurut aku rasa itu sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan kelera masing-masing ya gitu. Nah, ada bawang putihnya aku masukkan. Kemudian ini aku masukkan keju parmesannya. Seperti itu. Aku langsung keingin deh. Sendok nih. Keju parmesan ini keju yang bubuk gini loh teman-teman. Ini enak banget. Bisa dibanyakin. Sesuai selera. Biar makin ada rasanya. Isi api nanti si pinyaknya. Ini juga bisa kalian ganti dengan kornet. Atau dengan daging beef yang untuk hamburger kalian tahu itu. Bisa. Cuma tadi aku pas ke suara lainnya itu lagi kosong. Jadi aku pake sosis aja. Aku ancurin kayak gini. Oke teman-teman. Ini udah rata. Aku mau tambahin garam. Sedikit aja tapi garamnya ya teman-teman. Karena kita udah ada rasa dari mozzarella-nya. Aku tak asinan aja sih. Tapi sesuai selera lagi. Balik lagi. Sesuai selera asinasi. Oke teman-teman ini udah jadi ya. Udah jadi. Kemudian disini aku mau. Kocok bebas. Telur. Yang depan keja di kulitnya. Asalnya aku gak pakein. Ini karena mati ya. Karena membuat asinan. Karena mati ada kecil mozzarella-nya juga kok. Oke teman-teman yang udah ada wajan yang udah aku panasin. Seperti biasa aku pakenya. Minyak goreng olive oil ya. Ini bisa dibeli di suara lain yang enak gue. Pertama aku mau panasin dulu. Oke teman-teman ini kayaknya udah panas. Dan aku langkan masukin yang keluarnya aku kocok lepas. Sampai dia leser gitu ya. Tunggu-nya. Ini ditungguin aja sampe dia nanti makan yang merata. Oke teman-teman ini udah seperti ini. Untukannya. Kita langsung masukin adonannya ini. Kita ratain seperti ini ya teman-teman. Ini sampe merata semua. Kita ratain kayak gini. Setelah ini sudah rata. Isiannya aku masukin keju mozzarella-nya. Kayak gini aja teman-teman. Tuh panjang-panjang ini. Jadi biar dia digulungnya tuh gampang teman-teman. Sampai rata. Oke teman-teman ini udah rata. Keju mozzarella sama isiannya. Ini bisa kita gulung. Dia jadi kayak ini ya. Matabak gitu teman-teman. Lumayan besar. Jadi agak sulit. Oke teman-teman ini udah hampir mateng ya. Jadinya seperti ini. Ini agak besar ya pelar gulungnya. Tapi emang aku sukanya yang besar. Kalo kecil kurang kenyang teman-teman. Oke ini sambil kita tunggu aja sampe mateng. Sampe rata mateng-mantengnya ke dalam-dalamnya. Supaya yang isiannya tadipun mateng ya. Jadi kita tunggu aja. Ini tinggal diangkat aja kok. Oke teman-teman ini udah mateng. Ini udah garing banget keliatannya ya. Dan ini aku mau angkat. Oh iya. Ini apinya kecil aja ya teman-teman. Untuk kalian mau coba. Apinya kecil aja. Terus kalian sambil gulung. Kalo misalkan gulungan yang masih berantakan atau gimana. Kalian tambel-tambel aja pake pelur lagi kayak gitu. Sampai hasilnya jadi bagus. Kemana ini udah aku angkat di talenan. Dan sekarang aku mau coba potong. Oh panas. Oke. Nah ini dia teksturnya. Teman-teman bisa lihat. Ini dalamnya beef. Oh panas. Kita potong lagi. Potongnya pelan-pelan ya teman-teman. Biar dia ngerancur bentuknya. Nah ini kayak jumlah zarellanya udah banyak keliatan. Bisa liat. Ini. Udah mulai terlihat ya teman-teman keju mozarellanya. Ini. Lihat keju mozarellanya. Uh. Dia sudah mulai meleleh. Teman-teman ini hasil finishnya. Lihat kan. Ini keju mozarellanya sampai meleleh kayak gini. Dan ini adalah tekstur dalamnya. Dia kencang dan tidak hancur ya teman-teman. Jadi sekian dulu video aku kali ini. Yang baiknya boleh kalian ambil. Yang tidak baiknya kalian buang aja. Jadi selamat mencoba untuk teman-teman. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.